Sejak tahun 1922, warga Batavia sudah bisa berlangganan air minum untuk kebutuhan sehari-hari yang disalurkan melalui pipa-pipa sampai ke rumah masing-masing. Air itu disebut air ledeng, tulisannya lading, bahasa Belandanya water lading. Kalau sekarang orang nyebutnya air pump, sumber airnya dari mata air Ciaumas Bogor. Saya sempat tinjau mata air tersebut sudah lama dulu ya, ketika saya diminta menentukan hari ulang tahun PDAM. Airnya sangat bersih. Dari Ciaumas, air dialirkan ke instalasi pengelolaan air bersih di Pasar Bu yang disebut gudang air. Dari gudang air Pasar Bu terus dialirkan dengan pipa yang terbuat dari logam ke arah Mester Cornelis. Mester Cornelis itu dulu ya, kalau sekarang itu sekitar Jatinegara. Dan dari Jatinegara terus ke arah Salembak. Pipa-pipa tersebut dipasang. Semua pipa ditanam dalam tanah sekitar 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah atau aspal. Pipa tersebut ternyata barang impor ya. Setiap pipa panjangnya 12 meter, sedangkan diameternya antara 250 sampai 600 milimeter. Dan pemasangannya berarti disambung-sambung untuk mencapai panjang sekitar 25 kilometer yang tertera dalam laporan-laporan Belanda. Untuk mempercepat aliran air dari atas sampai ke kota Batavia, itu dipasang tiga booster atau pendorong. Yang salah satunya ada di Tanjung Timur. Sedangkan yang dua sendiri saya nggak tahu persis ya. Jelur pipa sebelum masuk ke Salembak, letaknya di sebelah barat Kali Baru. Atau sekarang di Kali tersebut ada di belakang Rumah Sakit Premier Jati Negara. Dari situ terus ke Matraman mengikuti arah Kali Sisi Timur Jalan Matraman Raya. Jadi bukan Kali Ciliwung ya. Terus pada perempatan Jalan Salembak yang sekarang atau kira-kira dekat halte Baswe atau Transjakarta Matraman 1, pipa bercabang dua. Cabang pertama adalah yang lurus ke arah utara. Sedangkan cabang yang kedua ke arah barat lewat jembatan Matraman. Cabang pertama lurus ke arah utara melalui pasar senen. Pipa yang digunakan 550 mm. Tetapi mulai dari pasar senen ke gunung sehari menggunakan pipa dengan diameter 400 mm. Terus ke arah Jalan Jayakarta. Itu dulunya disebutnya Jakarta Wah. Dengan menggunakan diameter yang lebih kecil yaitu 250 mm. Cabang kedua dari Salembak ke arah barat, yakni ke jembatan Matraman. Masuk pegangsaan, terus masuk ke arah menteng. Pipa yang digunakan ternyata lebih besar dari percabangan yang pertama. Di sini menggunakan pipa diameter paling besar yaitu 600 mm. Saya bingung kenapa bisa lebih besar ya. Tapi menurut saya, mungkin jalur pipa besar ini diprioritaskan untuk orang-orang kaya yang tinggal di pemukiman mewah daerah menteng. Setelah dari menteng, pipa diarahkan ke Citadel Wahya. Itu mungkin sekarang Jalan Petran. Terus ke Harmoni dengan pipa berdiameter 400 mm. Dari Harmoni terus ke Mulan Plit Ose, itu Jalan Hayam Buruk sekarang. Menggunakan pipa yang lebih kecil 300 mm. Sampai dekat Stad Huis Plain atau Taman Patilah sekarang dengan pipa berdiameter 250 mm. Jadi dari sekitar Salemba sampai ke Kota Tua yang sekarang, itu semakin ke laut, pipa diameternya semakin mengecil. Yang menarik adalah jalur pipa yang melewati kebun sirih. Ini sisi selatan kebun sirih ya. Dengan titik temunya Jalan Tanah Abang. Kalau kita lihat dalam petanya ya. Ini menggunakan pipa berdiameter 450 mm. Dan juga ditemukan ada diameter yang justru tidak tertera di dalam laporan Belanda. Yaitu pipa diameter jumbo sekitar 900 mm. Ketika pembuatan MRT, pipa yang lokasinya sekarang di Jalan Tamrin, di Kolongnya, itu ditemukan buktinya. Oleh karena itu, berikut ini saya laporkan temuannya. Silahkan disimak. Hari ini saya akan meninjau temuan pipa di Jalan Tamrin. Dan ini kemungkinan ada hubungannya dengan pipa air yang dari Jomas. Tapi coba saya akan meninjau bersama tim, dinas kebudayaan, pemerintah, produksi DG Jalan. Menyampaikan bahwa tim kami dari Dinas Kebudayaan hadir, lengkap. Ada Bu Linda, Kepala Bidang Perlindungan. Saya Kepala Busat Konservasi Jagat Budaya. Ada Pak Cantrian, Arkeolog. Terima kasih telah menonton. Ini Pak, ini selama ini saya temukan yang di Pamarayang. Belum pernah. Ini tahunnya berapa? 1994, 1954 ya. French, dari Perancis. 1954. Ada chambernya Pak, ini 500. Oh, lho, satu. Yang 450, angka tahunnya berapa? Nah, yang 450 tidak ada. Kita melihat indikasi tahunnya berapa Pak. Cuma predisinya, kemungkinan bersamaan itu saja Pak. Gitu ya? Nah, itu hanya pipa saja Pak. Ini arahnya kesan. Bukan, jadi ini Pak. Ini adalah pipa 900. Pipa suplai air baku mereka. Ya. Nah, ini juga kami temuin. Ini dulu ada di dalam seperti, dia kayak chamber untuk suplai ya Pak. Ya, ya. Ada manhole-nya. Terus ini dulunya, ini ada pipa 250 Pak, yang keluar kesini. Ini dulunya, kemungkinan besar itu memang jelas bahwa terlihat bekasnya, suplai ke Mandiri dan ke area, area kemenang. Tapi karena mereka tidak tersalurkan lagi di sana, terganggu dengan konstruksi, ini pipanya baru sih kelihatannya. Ini sudah dipotong di sini, di amankan sampai di sini Pak. Jadi ini tidak ke sana? Ke sana, tadinya ke sana. Salah. Nah, ini ditahangkan pakai habis. Ini dia meter berapa di sini? 200. 250. Kecil ya? Kecil. Ya, jadi begini. Yang tahun 1950, dulu cuma yang tahun 29 atau 22 itu mentok sampai di sini doang. Ya, tapi nanti pada tahun itu, makanya pipa yang lebih kecil lagi dia sampai ke kebun siri, sampai ke sana, dan ke utara. Betul. Itu datanya seperti itu. Tapi kalau data ini dari kebun siri yang di sebelah sana, itu 450. Yang 450, yang itu Pak? 900. Yang ini 900 tetap ada. 900. 900 ada yang 450-nya. Itu sebelahnya. Itu 450. Nah, itu yang dari tahun 1929 atau 21. Enggak tahu Pak. Enggak tahu. Yang sebelah ini? Yang sebelah ini. Yang kita jadi begini lho Pak. Ini ada dua pipa. Pipa 900 dan pipa 450. Ya Pak. Tadinya kita enggak tahu ini indikasinya pipa ini tahun berapa itu enggak mengerti Pak. Ya. Tapi setelah kita bongkar, ternyata kita temukan ini Pak ada palov. Palov kentong. Nah, kita melihat dari indikasinya hanya dari sini saja Pak tahunnya. Di Sudah Salam bisa terlihat Pak tahunnya Pak. Ini pipa yang 900 itu 450. Berarti yang asli itu yang ini yang saya tunjuk. Asli dari tahun 1921 atau 22. Itu langsung dari comas. Pipa 450 cm. 450 mm. Perkuatan ya. Seperti gantung ya. Jadi ini 900? Ini 900 Pak. Yang beda. Yang sana itu 450. dan ini uh searchnya. Ini bentuknya pasti. Memang dari sini NoSul, Bwwwords. Perktional Moving. selamat menikmati